Kuasa Hukum Ade Armando Mu'anas Alaidit menggelar sayembara kepada masyarakat yang menemukan pelaku pelucutan celana Ade Armando saat terjadi pengeroyokan pada Senin 11 April 2022 lalu. Dalam sayembara tersebut, Mu'anas menyebut akan memberikan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Menurutnya, uang tersebut merupakan sumbangan pribadi dari rekan-rekan yang bersimpati dengan kejadian yang menimpa dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia itu. Selain itu, Mu'anas juga memberikan ciri-ciri dari pelaku pelucutan celana Ade Armando. Pelaku disebut menggunakan topi dan berambut pirang. Ia menuturkan, sayembara tersebut dilakukan lantaran pelaku pelucutan celana Ade Armando belum juga ditemukan. Diketahui, ada sembilan tersangka pengeroyok pegiat media sosial dan akademisi UI Ade Armando yang dihajar masa pada Senin lalu. Dari sembilan tersangka, dua di antaranya masih buron. Sementara polisi kembali menangkap dua tersangka pengeroyok Ade Armando pada Kamis 14 April 2022 lalu. Polisi juga menggugurkan status seorang tersangka bernama Abdul Manaf. Dari sembilan tersangka itu, seorang pria bertopi masih menjadi buronan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan mengatakan pihaknya masih melakukan pencarian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton